Assalamualaikum, merhaba Hai guys, jadi hari ini tanggal 16 Juni Pagi ini isti mau ke rumah sakit umum Buat rapid test Karena tanggal 18 isti mau pulang ke Turki Dan itu salah satu persyarakatnya Isti sendirian, gak ada musap Karena musapnya di Turki Banyak juga yang nanya, kenapa sih kalian kok pisah Jadi sebenernya kita tidak ada niat buat berpisah Tapi kita dipisah oleh Corona Jadi kalian tau sendiri kan Kemarin musap pulang duluan April Itu karena abangnya mau nikah Nah sebenernya dia tuh selang semingguan Gitu dia bakal balik lagi kesini Tapi pas dia mau kesini Bandara di Turki langsung tutup Jadi yaudah kita terpisah udah hampir 4 bulan Nah akhirnya isti memutuskan buat isti yang pulang Karena udah mau masuk kehamilan trimester 3 Itu artinya isti harus cepat pulang Karena kalau enggak bakal gak bisa terbang Jadi yaudah sekarang kita ke rumah sakit dulu Anjung Bupinang benar-benar sepi guys Gak tau mungkin karena ini tuh masih pagi Orang pada sekolah atau kerja Tapi ya gini Suasana di Tanjung Pinang Makanya musap tuh betah disini Karena disini gak macet Oke perjalanan dimulai dari sini Jadi sekarang isti udah ada di airport Tanjung Pinang Isti lagi nengguin check-in Jadi isti sekarang dulu disini sendirian Oh ya kemarin itu udah siapin juga Surat-surat wajib yang dibawa Pas kau terbang Itu ada surat layar terbang Dari kontrol kehamilan sama rapid test Nah ini rapid test yang kemarin isi tes Ini tuh isti tesnya di RSIP Tanjung Pinang Dan ini tuh bayarnya Rp400.000 PEMBICARA 2 di live di akarta ininya pencetan tombolnya udah nggak disini lagi tapi sekarang kita ke kapsul hotel ada di lantai satu arrival plasmatic nah itu dia jadi kita bakal nginep disitu nah jadi sudah di dalam kamar kelihatan dari luar itu kayak gini tuh jadi saya nginep disini buat malam ini dan besok siang bakal check-up dan check-in a few moments later udah habis tapi masih take away buat nanti di kamar karena istiakin nanti pasti bakal lapar dan disini tuh bandaranya kayaknya nggak bakal buka 24 jam karena bener-bener sepi itu kalian bisa lihat sendiri ini tuh di duty free nya dan itu kosong tutup nah jadi ini ruangan buat mandinya kalau tadi kita nginep di dalam sana jadi kita kalau mau ke toilet mesti keluar dulu ini buat mandi perempuan dan itu buat mandi laki-laki dan sekarang kita mau ke toilet jadi toiletnya itu sama persis dengan toilet yang ada di airport mungkin ada beberapa yang nanya emangnya nggak takut ya Kak sendirian disitu apalagi ini tuh toiletnya dia kayak di luar gitu dari hotel sebenarnya takut nggak takut sih karena disini tuh terang walaupun tengah malam lampunya tuh juga nggak mati dan kita berasa kayak siang aja karena kita nggak tahu ini tuh siang mau malam karena lampunya nyala terus gitu nah udah selesai kita balik ke hotel kita jadi kemanapun kalian jangan lupa bawa kartu ini karena kalau nggak ada kartu ini kita nggak bakal bisa masuk Good morning jadi ini di dalam ruangannya istimewa kasih tahu dikit ini tuh pintunya sekecil ini tapi di dalam udah ada TV guys jadi kalau kalian suntuk kalian bisa nonton TV udah dapet anduk juga dan disini ada banyak tombol-tombol nah ini tuh bisa untuk cahaya terus ini juga tuh dan nah disini tuh kalian enggak perlu takut pengap karena disini dia ada air kondisionernya dan ini tuh dingin guys makanya dikasih selimut tuh disitu lubang AC nya sampai disitu dan ini kalau kalian mau nonton iPhone kalian bisa pakai headphone tapi ini tuh volumenya udah kencang jadi kedengaran tv-nya disini Hai guys jadi sekarang isti udah check-in terus isti udah di ruang tunggu sebenarnya banyak drama sih dari tadi makanya isti baru bisa nge-vlog sekarang karena dari tadi emang nggak bisa jadi kita tuh dapet jatah 30 kilo tapi karena di charger pesawat ini nggak boleh kebingung sama sekali jadi untuk bagasinya 30 pers 8 kilo tapi karena isti punya ransel dan itu nggak bisa di kabin akhirnya tadi nyari kesana-sini orang yang bisa nolong akhirnya dapet orang yang mau nolong masuk ke bagasi dia Alhamdulillah terima kasih ya Bu ya bersama-sama ya kita mulai ada pesawat kita nah jadi gini ke kondisi pesawat evakuasi kita bener-bener kosong guys dan lihat pramugarinya semuanya pada pakai APD jadi kita udah berasa kayak mau ke Mars gitu terus kita dapat ini biasanya kita dapat couch ya kita buka isinya apa jadi dalam plastik ini kita dikasih masker masker berapa bisnis 122 bis tisu basah sama hand sanitizer kalau disini kita ada berapa bisnis 1 kita bisa lihat di sana ya kan aku dicat ya kan aku kasih tau ya kan aku harus pergi ya kan aku perlu disini ya kan aku pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh finally alhamdulillah alhamdulillah ketemu lagi ya ketemu lagi jadi akhirnya isi sekarang udah di Turki guys kemarin isi pulang pakai charter flight karena di Turki itu penerbangan buat umum airpotnya belum buka sama sekali jadi akhirnya isi ikut orang-orang Turki yang evakuasi pulang ke Turki dari Jakarta dan Bali akhirnya isi ikut mereka yaudah anyway maafkan ya if I genjur also I forget to record vlog I'm sorry I don't know what to talk about you feel so long time jadi kita hari ini udah ketemu hari pertama terus sekarang kita mau ke supermarket dan kita mau makan malam let's go ya let's go supermarket situation right now everybody wear mask ah wajib ya jadi guys sebenarnya besok itu kan hari Sabtu nah besok itu lockdown karena ada student yang exam jadi besok itu lockdownnya nggak kayak lockdown yang sebelumnya kalau lockdown sebelumnya itu kan wajib Jumat dari Jumat malam Sabtu minggu itu lockdownnya kalau sekarang itu lockdownnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore karena memprioritaskan untuk mahasiswa yang ujian jadi supaya nggak crowded gitu karena besok itu weekend jadi makanya hari ini skor paket agak rame dan kita juga belanja sayurnya sampai kosong kayak diborong orang ya kita kesini demi ini karena besok mau buat buat uang kita datang ke restoran dan mereka bawa kita album baru album baru album baru ya album baru ya album baru ya menu ini menu ini awai banget menu baru main harga baru harga mahal kader Christianity ya hahaha nonton kan nonton hehehe are we ha 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 aku bisa pake kamera jangan makan favoritnya meksikan chicken dan apa namanya softgård chicken ya, kamu selalu makan di sini meksikan lu indonesian pelicia jadi alas meja kita tuh dikasih kayak kertas dari restorannya dan ini ada main susun kata gitu you want to do challenge? yes, let's do challenge you know, that good thing ya of course you will pay it's challenge ya yaudah yuk jadi kata-katanya tuh ada yang kayak gini poaca, trilici, dan itu semuanya ada di sini jadi kita lihat siapa yang menang but you can't look money go finish first we'll say, salah say ya salah say? oke go three ya what is that? eee no we i i i i i a i i i i selamat menikmati 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 selamat menikmati